Miris Sekarang ini simbol-simbol Islam Sudah sama nasibnya dengan simbol-simbol PKI Bahkan lebih Sekarang simbol-simbol Islam sudah sama nasibnya dengan simbol-simbol PKI Bahkan lebih Orang membawa bendera Tauhid diburu Pekerjaannya diburu Kehidupan pribadinya dikorek sedemikian rupa Kemana bangsa ini menuju? Tanya alumni Al-Azhar Mesir Taruna Akademi Militer atau AKMIL TNI Blaseran Perancis Sunda Enzo Zen Ali menyita perhatian Setelah video percakapan berbahasa Perancis Bersama panglima TNI ramai Kini beredar foto Enzo Salah satu foto masa muda Enzo yang jadi perbincangan Yakni gambar dirinya tengah membawa bendera bertuliskan Tauhid Sebagian pihak kemudian meragukan ideologi Pancasila yang seharusnya menjadi pegangan utama anggota TNI Menanggapi hal itu Kapus PN TNI May Jensi Sriyadi mengatakan Enzo telah berhasil melewati berbagai seleksi TNI termasuk bidang ideologi Hasilnya Enzo cinta Pancasila dan Indonesia Kita tahu pihak mana yang selama lima tahun terakhir alergi dengan simbol-simbol Islam Seperti bendera Tauhid Hasmi Bahtiar Yang saat ini menempuh S2 hubungan Internasional Lille Perancis Di akun Twitternya menanggapi soal Enzo Rabu 7 Agustus 2019 Sekarang simbol-simbol Islam Sudah sama Nasibnya dengan simbol-simbol PKI bahkan lebih Orang membawa bendera Tauhid diburu Pekerjaannya diburu Kehidupan pribadinya dikorek sedemikian rupa Kemana bangsa ini menuju? Tanya alumni Al-Azhar Mesir ini Muslim bangga dan cinta dengan agamanya Masalahnya di mana? Kenapa para dungu ini gak pernah berhenti memusuhi Islam? Seakan Islam dan NKRI suatu hal yang harus selalu dipertentangkan Siapa yang harus tanggung jawab atas kedunguan kolektif ini? Ujarnya Fenomena Islamophobia ini sudah sangat mengkhawatirkan Islamophobia di Indonesia ini jauh lebih mengkhawatirkan dibanding yang terjadi di Barat saat ini Ujar Hasmi Yang jelas Islamophobia ini seperti sengaja dirawat untuk terus hidup Lanjutnya Coba tanya ke mereka yang sekarang umurnya di atas 60 tahun Pernah kebayang akan seperti hari ini gak bendera Tauhid dianggap simbol terorisme? Kalau kedunguan kolektif ini dibiarkan Maka suatu hari nanti mengumandangkan azan akan dicap teroris Tutup Hasmi Namanya Enzo Zen Ali Anak muda yang berhasil tembus tes seleksi masuk TNI Angkatan Darat Blasteran Perancis dan Sunda Bisa lima bahasa asing Keberhasilannya menembus tes seleksi TNI Dan viralnya sebuah video percakapan dirinya dan panglima TNI dalam bahasa Perancis Membuat publik mencari tahu sosok anak muda ini Dan Seperti biasa jika dia dianggap satu paham maka akan dipuja Namun jika dia berbeda akan dihujat Atas apa yang pernah ia lakukan Akun sosmednya dibedah Bukan hanya dirinya Akun sosmed ibunya pun diperiksa untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya Ada sebuah foto dan ada sebuah dukungannya atas syariat agama Dengan latar belakang bendera tauhid Lalu foto itu dianggap bukti bahwa ideologi Enzo bukanlah Pancasila Dan meminta TNI mengkaji ulang keberhasilan Enzo menembus TNI Ada penghakiman di sini Dan lagi-lagi bendera tauhid dipersekusi Sebagai bendera terlarang Dari berbagai literasi dan pemerintahan media Enzo sangat religius Pendidikan pesantren membuatnya menjadi pribadi yang mendukung syariat agama Apakah melaksanakan syariat itu salah? Sebuah bendera tauhid menjadi pesakitan di negeri ini Kibarkan bendera itu Bahwa bendera itu Maka kau akan dianggap sebagai gig PK Papua Yang mengibarkan bendera bintang kejora Luar biasa adung otak mereka Belagak peduli bangsa Belagak melindungi bangsa Tetapi gak paham konstitusi negara Enzo lolostes yang dilakukan oleh TNI Ada psikotesis, pemahaman ideologi bangsa, dan lain sebagainya dia lewati dengan angka yang brilian Kapus PN TNI Majensis Sri Yadi Mengatakan Enzo telah berhasil melewati berbagai seleksi TNI Termasuk bidang ideologi Hasilnya Enzo cinta Pancasila dan Indonesia Jadi itu sudah dilakukan semua Dalam serangkaian ujian Enzo sudah berhasil menunjukkan bahwa ia tidak seperti yang ditutupkan Jika percaya pada negara ini Jika paham aturan di negara ini Seharusnya kita menerima bagaimana proses yang dilakukan dalam pencalonan TNI Jika TNI katakan dia lolos Maka tuduhan HTI pada diri Enzo Seharusnya telah usai Seorang teman pernah kecewa saat membahas sosok Jokowi Mengenai silsilah dirinya Meragukan tentang nama orang tua dan sejarah ia dengan partai yang terlarang Harusnya ia diperiksa dulu Harusnya ia tidak bisa dicalonkan Karena terbukti keturunannya tidak jelas Dan itu berbahaya bagi negara ini Andai ia jadi presiden Siapa tahu dia adalah sebuah utusan atau mata-mata partai telarang itu Banyak obrolan seperti itu selewaran di WA Group Inbox dan juga komentar dalam komen sosial media Jika kita memanasi Maka akan panas Namun Jika kita menengahi dan mengambil kesimpulan atas masalah Maka selesai perkara Sebagai calon Sudah ada verifikasi pada sosok Jokowi Mengenai data diri dan orang-orang terdekatnya Jika KPU sudah menyatakan ia lolos sebagai calon Lalu buat apa kita berdebat lagi Jika sudah ada pihak yang berwenang memeriksa data beliau Walau ada sedikit pihak yang kecewa Namun secara umum tetap diterima putusan KPU Dan obrolan tentang hal itu Saat ini mulai berkurang menekankan kita taat pada aturan yang berlaku Jika untuk Jokowi saja kita percaya pada KPU Atas verifikasi data saat pencalonan Mengapa seorang Enzo malah diragukan ketika TNI telah melakukan verifikasi data dan juga serangkaian tes Yang menyatakan ia adalah Pancasila sejati Enzo hanya masyarakat sipil biasa Tidak ada kekuatan bagi dirinya untuk mengatur hasil tes Dia bukan orang kaya yang bisa berlaku apa saja Misalnya menyuap panitia penerimaan agar loloskan Harusnya mereka tak terbiasa menuduh Bisa berlaku bijak dan menerima hasilnya Bahwa Enzo adalah lulusan terbaik di seleksi TNI Angkatan Darat Obrolan mengenai terpapar HTI seharusnya tidak ada lagi Kalau ia mengikuti pelatihan prajurit TNI saat ini Justru ialah yang akan membela negeri Menjadi pembela sebenarnya dibandingkan congol-congol biadab luar sana Loreng yang digunakannya loreng asli Bukan loreng pucat ala anak paut karnaval Latihan yang dilakukannya bukanlah latihan diksar ala anak pramuka dalam halang rintang Peluru yang ditembakkannya adalah peluru asli Bukanlah berupa bunyi dor dari mulut Kala melihat musuh datang Yel-yel yang ia lakukan adalah sebuah Mars Yang menggetarkan jiwa prajurit Bukan yel-yel jumareka mare ketih Jadi masihkah ada yang mabuk dengan cerita hilafah Dan menuduh jahat pada bendera tauhid? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!